Menjelang bulan Ramadan, siswa sekolah alam Ramadhani Kota Kediri menggelar festival Megengan yang diikuti puluhan siswa. Kegiatan ini diisi dengan Pesta Apem Ramadhani, Dongengan Megengan, Megengan Karnival, dan Duk Dieran di kompleks sekolah. Pesta Apem dilakukan dengan mengajarkan kepada seluruh siswa cara membuat Apem. Siswa pun juga diajari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat adonan dan serta cara mencetak Apem dengan pan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Didi Mas Hudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Didi. Dan terima kasih rekan tribuners. Jadi sekolah alam Ramadhani kembali menggelar kegiatan yang merupakan salah satu kearifan lokal di Indonesia, yakni Festival Megengan. Nah ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, jadi kalau menjelang bulan puasa itu, anak-anak atau masyarakat itu membuat kue Apem. Kue salah satu kue favorit yang biasa dibagikan dan dibuat saat Megengan. Dan upaya ini dilakukan untuk memberikan pengenalan secara dini, apa itu makna Megengan, dan mengapa dilakukan Megengan. Jadi sehingga sejak dini, anak-anak ini diajari untuk membuat Apem. Jadi mereka tidak hanya makan saja, jadi bagaimana proses. Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami, dengan Didi Mas Hudi dari Suriyah.co.id. Dan kami tadi sudah mendapatkan loncara juga dari Siti Amiati, Guru Pendamping, dan juga ada siswa peserta Festival Megengan. Berikut tipu tanya untuk Anda. Karena kan kita memperingati mau menyambut Ramadan, jadi mengenalkan anak-anak dengan budaya kita, dengan budaya Apeman. Mungkin nanti kalau di rumah kan anak-anak apa itu itu, kadangkan masih belum paham kan apa itu Apem yang tahu Apem. Makanya di sini kita mengertikan ke anak-anak apa itu Apem, yaitu tradisi yang istilahnya untuk diuri-uri gitu. Mengenalkan sejak dini tradisi kita gitu. Untuk pembuatan Apemnya kita bekerja sama dengan wali, jadi kita untuk tutornya wali dari kelas batang. Jadi wali yang menjadi tutornya, anak-anak juga ikut terlibat dalam pembuatan yang seperti panjenengan bersani wang. Seperti itu, sederhana. Terus ada juga wayangan ini Bu ya? Wayangan dongeng. Karena kan dongeng kan ke anak-anak untuk pengenalan literasi juga kan, gitu. Jadi sambil belajar, mereka juga dikenalkan, juga membahagiakan. Sederhana tapi membahagiakan untuk anak-anak. Kalau karnavalnya apa? Karnavalnya nanti, karena nanti ini kan yang TK. Untuk karnavalnya nanti TPA, gunungan Apem itu. Oh iya. Untuk nanti sore kegiatan anak-anak TPA. Oke. menurut dihidupkan diajarkan apalagi jahannya apa saja diapakan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya